Saat Abdullah II mendengar kabar bahwa sahabatnya diberhentikan dari dinas militer, putra mahkota kerajaan Yordania itu mengundang Prabowo untuk datang ke negerinya. Prabowo pun datang ke Yordania. Disambut upacara militer yang digelar pasukan khusus kerajaan yang masih dipimpin Abdullah II. Ia bahkan dipaksa untuk menginspeksi pasukan. Padahal saat itu Prabowo datang dengan mengenakan patian sipil karena ia sudah bukan lagi anggota militer. Disini Anda masih tetap jenderal, bucar Abdullah sambil mengeluk Prabowo yang selalu dianggap sebagai seniornya. Sejak saat itu Prabowo tinggal di Yordania. Karena suasana di tanah air pada tahun 1998 sedang tidak kondusif bagi dirinya. Ia selalu difitnah sebagai dalang berbagai peristiwa. Kala itu jika ada kucing peliharaan yang hilang di ibu kota, mungkin saya Prabowo Subianto yang itu mengambil lebih baik pergi sejenak. Tulis Prabowo dalam akun Twitternya. Prabowo sebenarnya sudah ingin kembali ke tanah air pada akhir tahun itu juga. Tetapi para sahabat yang di Indonesia melarangnya karena suasana masih belum kondusif. Prabowo pun mengisi waktunya dengan mengembangkan bisnis keluarganya di Yordania. Namun saat berada di Yordania, fitnah terhadap Prabowo dan keluarganya masih terus berseliberan. Prabowo dan keluarganya dipitnah melarikan diri dan memuntas waka politik pada kerajaan Yordania. Prabowo dituduh berganti ke warga negara dan menjadi penasihat militer kerajaan. Padahal sedetik, tidak pernah Prabowo menjadi warga negara Yordania. Ia tetap warga negara Indonesia. Abdullah II memang pernah menawarinya menjadi warga negara Yordania dan menjadi penasihat militer kerajaan. Namun permintaan itu ditolak Prabowo. Tahun 1999 saat Prabowo masih berada di Amar, Ibu Kota Yordania, Pangeran Abdullah II bin Al-Hussein dinobatkan menjadi Raja Yordania menggantikan ayahnya Raja Hussein yang wafat pada tahun tersebut. Dan setelah menjadi Raja, Persahabatan Prabowo dengan Raja Abdullah II tidak pernah putus hingga sekarang. Dalam setiap kunjungan resminya ke Indonesia, Raja Abdullah II selalu menyempatkan diri untuk berkangen-kangenan dengan sahabatnya yang kini menjadi calon presidennya. Singkat cerita, Prabowo memutuskan untuk pulang dan kembali menetap di tanah air setelah melalui proses yang cukup panjang dan berlikum. Dari kisah persahabatan antara Prabowo dengan Raja Abdullah II ini, kawan-kawan, ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, Prabowo adalah seorang patriot. Seorang nasionalis sejati yang sangat mencintai negerinya, melebihi kecintaan terhadap dirinya sendiri. Ia selalu ingin kembali ke Indonesia meski banyak orang yang membencinya. Karena ingin menarpa waktikan hidupnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Jika Prabowo hanya mementingkan dirinya sendiri, ia akan tetap berada di Yordania. Namun kecintaannya yang sangat besar kepada tanah air, mendorongnya untuk kembali berjuang di negeri ini, walaupun harus mulai lagi dari bawah dengan segala resikonya dan mendapatkan hujatan demi hujatan dari berbagai pihak yang tidak pernah berhenti hingga ke Indonesia. Kesimpulan kedua, persahabatannya dengan Raja Abdullah II menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo memang memiliki bergaulan internasional yang sangat luas dan relasi yang baik di berbagai negeri. Hal yang sangat perlu dimiliki oleh seorang Presiden Ernie Triodo mendatang, karena kemisi politik dunia yang semakin tidak merupakan. Sampai di sini dulu, kawan muda. Selamat menikmati.